Mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walis Songo Semarang melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi. Kehadiran 265 mahasiswa dan dosen itu diterima oleh Panitra Muda MK Muhyiddin. Kepada para peserta kunjungan, Muhyiddin mengatakan, pembentukan MK tidak lepas dari gerakan reformasi yang menginginkan adanya perubahan konstitusi, di mana MK lahir dari amandemen ketiga konstitusi. Namun menurut Muhyiddin, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak sebelum Indonesia secara resmi merdeka. Dalam sidang BPUPK, Muhammad Yamin telah mengusulkan pembentukan sebuah lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk membanding undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ide pembentukan lembaga yang dapat menguji peraturan perundang-undangan kembali muncul pada tahun 1970, namun urung terlaksana hingga muncul kembali pada saat amandemen undang-undang dasar yang dilakukan dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Selain itu, Muhyiddin juga menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar, pembubaran partai politik, penyelesaian perselisian hasil pemilu, serta memberikan pendapat hukum terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum. Dalam kesempatan itu, Muhyiddin juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa bahwa Universitas Islam memiliki kemampuan yang setara dengan perkeruan tinggi lainnya. Muhyiddin memberikan contoh bagaimana kompetisi debat konstitusi 2016 yang diselenggarakan MK berhasil dimenangkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ilhamiradi, Hamdi, MKTV News, Malapurga.